Tangan dingin Shin Taeyong bawa 3 Timnas tembus Piala Asia Shin Taeyong benar-benar memberikan gebrakan baru saat menjadi juru lati Timnas Dia membawa Timnas U23 Indonesia, Timnas U20 Indonesia, dan Timnas Indonesia menembus Piala Asia Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 Membawa target tinggi untuk lolos ke Olimpada 2026, skuad Garuda Muda diisi pemain-pemain terbaik Bahkan 5 pemain abroad ditarik pulang demi membawa ambisi tersebut Hasilnya dengan kekuatan terbaik berhasil lolos meyakinkan ke Piala Asia U23 Bahkan penampilan mereka sangat meyakinkan dengan kemenangan telak atas Timnas U23 Taiwan dan Timnas U23 Turkmenistan Selanjutnya Piala Asia U23 akan jadi tantangan besar bagi Shin Taeyong Digelar pada 15 April hingga 3 Mei, klub diprediksi akan sulit melepas pemainnya karena tidak masuk dalam kalender FIFA Selanjutnya Timnas U20 Indonesia yang lolos Piala Asia U20 2023 Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar pada September 2022 Skuad Garuda Nusantara tampil sempurna dan lolos sebagai juara grup Mereka sukses menyapu 3 laga dengan kemenangan Saat bertanding di Piala Asia U20, skuad Garuda mudah sukses mengumpulkan 4 poin pada ajang yang digelar Maret 2023 lalu Prestasi selanjutnya adalah Shin Taeyong sukses membawa Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar Perjalanan ini cukup panjang karena skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff Namun mereka sukses meraih 2 kemenangan Pada putaran ketiga, skuad Garuda mudah sukses lolos dengan jalur runner-up terbaik dengan 6 poin Sementara itu Timnas Indonesia tetap lolos setelah finish di posisi kedua dalam klasmen runner-up terbaik Kejutkan publik dunia Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, skenario yang mencengangkan Salah satu media dari Vietnam, Soha Terkejut melihat Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia Soha bahkan menyebut Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia lewat skenario yang mencengangkan Setelah kalah 1-3 dari Jepang pada match day pamungkas grup D Piala Asia Tenggara nasib Timnas Indonesia berada di ujung tanduk Dibilang di ujung tanduk karena lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia harus bergantung kepada laga lain Ada dua laga lain yang menentukan nasib Timnas Indonesia Yakni Jordania vs Bahrain dan Kyrgyzstan vs Oman Timnas Indonesia lolos jika Jordania menang 2-0 atau seterusnya atas Bahrain Atau laga Oman vs Kyrgyzstan berakhir imbang Namun laga Jordania vs Bahrain tidak berjalan sesuai harapan pencinta sepak bola tanah air Bahrain menang 1-0 atas Jordania sekaligus menyegel tempat sebagai juara grup E Piala Asia Karena itu nasib Timnas Indonesia pun digantungkan kepada laga Kyrgyzstan vs Oman Pertandingan disinyalir juga tidak sesuai rencana pencinta sepak bola tanah air Karena Oman sudah unggul 1-0 di menit ke-8 via aksi Muhsen Al-Ghassani Namun ketika laga diprediksi berakhir untuk kemenangan Oman Kyrgyzstan mencetak gol penyama kedudukan via Joel Kojo pada menit 80 Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga Hasil ini membuat Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia sebagai 1 dari 4 tim peringkat 3 terbaik Timnas Indonesia mengungguli Oman dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6 klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia Kondisi ini yang membuat Soha takjub Soha kaget Timnas Indonesia bisa lolos meski nasib skuad Garuda sempat berada di ujung tanduk Sinta Eeyong jawab permintaan publik tanah air soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia Sinta Eeyong merespons pertanyaan publik tanah air soal masa depannya sebagai pelatih Timnas Indonesia Masa depan Sinta Eeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia masih tanda tanya Usai membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Sinta Eeyong mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain Pernyataan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun tersebut ke media asal Korea Selatan Sportskan Tentu publik pun langsung meriu usai pernyataan tersebut Publik pun langsung meminta Sinta Eeyong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia Seperti yang diketahui kontrak Sinta Eeyong bakal berakhir pada Juni 2024 Sementara itu bola panas kontrak Sinta Eeyong berada di tangan Erik Thohir selaku ketua umum PSSI Erik Thohir saat ditanya awak media mengaku bahwa kontrak Sinta Eeyong tergantung pada hasil di Piala Asia U23 Sinta Eeyong pun menjawab permintaan publik soal perpanjangan kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia Kepada salah satu media Korea Selatan Sinta Eeyong mengaku berterima kasih kepada seluruh pihak Termasuk penggemar Timnas Indonesia atas dukungan selama Piala Asia Dirinya masih belum bisa berbicara lebih lanjut soal masa depan sebagai pelatih Timnas Indonesia Sinta Eeyong masih fokus untuk menggapai target Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 Terima kasih sudah menonton!